Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nama biduan cantik Ayu Ting Ting memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Kehidupan pribadinya maupun kisah asmaranya selalu menarik publik untuk menjadikannya topik. Ayu Ting Ting saat ini memang tengah diketahui tengah liburan di Korea Selatan, mewujudkan keinginan sang putri, Bilkis Humaira Razak. Ayu Ting Ting banyak mengunjungi beberapa kota di sana, salah satunya Pulau Nami yang berada di Guangdo. Ayu Ting Ting mengabadikan momen tersebut di akun Instagram pribadinya. Melalui caption yang ditulis, bisa dilihat bahwa Ayu Ting Ting sangat menikmati liburan tersebut bersama sang putri. Rupanya, unggahan tersebut mendapat respons dari sosok penting dan berpengaruh di Indonesia ini. Sosok yang mengomentari unggahan Ayu Ting Ting di Instagram saat liburan di Korea Selatan itu adalah Sin Taeyong. Salah satu unggahan Ayu Ting Ting yang sedang bercanda dengan sang putri sar berjemur memandangi langit di komentari oleh Sin Taeyong. Dalam unggahan di akun Instagramnya Ayu Ting Ting, biduan cantik ini sedang berdiri di pinggir pulau bersama sang putri dengan mengenakan jaket dan shawl. Ayu Ting Ting tak lupa menuliskan caption see you soon dalam unggahannya tersebut. Nah, unggahan Ayu Ting Ting ini di respons Sin Taeyong dengan menuliskan komentar melalui akun Instagramnya at Sintayong777, tempat yang keren. Sontak, komentar Sin Taeyong di respons beragam oleh netizen. Ada yang mengingatkan Sin Taeyong dengan komentar menggelikan. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Asifa Nuraini yang akrab di Sapa Sifa menjadi buah bibir netizen. Penampilan adik Ayu Ting Ting ini digunjing saat liburan ke Korea Selatan. Potretnya ini diunggah Ayu Ting Ting di akun Instagramnya pada Senin, tanggal 1 Mei tahun 2023. Ayu Ting Ting pose bersama Sifa dan anak mereka masing-masing, Bill Kiss dan Baby Sumerra dengan background Han River Seoul, Korea Selatan. Pedangdut 30 tahun ini kemudian menuliskan caption menggunakan bahasa Korea yang kurang lebih berarti menanyakan kabar netizen. Did you have a good day? Tulisnya. Hanya saja netizen jadi salah fokus melihat penampilan Sifa yang tak berhijab. Padahal di beberapa kesempatan dia memakai hijab seperti saat menikah hingga acara Tasyakuran kelahiran putrinya. Ada juga netizen yang sampai menceramai Sifa adik Ayu Ting Ting ini agar tak buka tutup saat pakai hijab. Cipa ini kadang pakai jilbab kadang enggak, komentar netizen. Jilbabnya dikemanain tuh? Harus konsisten, kritik netizen lain. Mending kalau belum mantap berhijab, mending jangan berhijab dulu deh. Daripada lepas pasang-lepas pasang kayak gini, siapin mentalnya bener-bener dulu deh baru berhijab, komentar netizen lainnya. Beberapa netizen lain membela Sifa dengan menyebut kalau haters yang sudah nyinyir terlalu ikut campur. Itu urusannya Sifa mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, celetuk netizen membela. Rewel bu hidup masing-masing aja, ngurusin banget hidup orang, tambah netizen lainnya. Tambahan informasi, Sifa menjadi terkenal karena dia adik Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menonton!